Serangan kelompok Hamas Palestina terhadap Israel membuat kawasan Timur Tengah memanas. Lebih dari 2.000 jiwa meninggal dunia akibat konflik tersebut. Namun di balik kejadian tragis ini, banyak pihak yang membela Palestina. Sabtu pagi 7 Oktober 2023, Hamas menghujani wilayah Israel dengan roket. Akhirnya baku tembak kemudian terjadi antara pasukan Israel dengan tentara Hamas setidaknya di 22 lokasi di Israel. Israel kemudian melakukan serangan udara balasan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya dalam kondisi berperang melawan Hamas Palestina. Ia juga memperingatkan warga Palestina yang tinggal di markas Hamas untuk mengungsi. Amerika Serikat tidak tinggal diam. Negeri Paman Sem langsung mengecam keras serangan tentara Hamas terhadap Israel yang dinilai tidak beralasan. Dan Negeri Paman Sem juga meminta anggota Dewan Kamanan PBB untuk turut mengecam keras serangan tersebut. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia Yusuf Kala menyatakan bahwa serangan Hamas ke Israel adalah hal yang luar biasa. Sementara itu politikus sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Syed Sadik mengungkapkan bahwa pemimpin dunia cenderung memiliki kemarahan selektif. Sejumlah artis dunia juga turut mengomentari peperangan ini. Salah satunya artis sekaligus model asal Israel Galgado yang secara belak-belakan menyampaikan dukungan untuk negaranya. Namun bukan mendapatkan respon positif Galgado malah diserang balik warganet yang berpihak pada Palestina. Konflik Palestina dan Israel bukanlah hal baru. Jurubicara Hamas, Khaled Kadomi mengatakan bahwa kelompok ini melakukan operasi militernya sebagai tanggapan atas kekejaman yang telah dihadapi Palestina selama beberapa dekade. Konflik Palestina-Israel berakar dari peristiwa lebih dari 100 tahun lalu. Tepatnya di tahun 1917 di mana pemerintah Inggris telah diikat untuk membangun rumah nasional bagi kaum Yahudi di wilayah Palestina. Rakyat Palestina melawan karena khawatir dengan adanya perubahan demografi dan juga penyitaan tanah yang dilakukan Inggris untuk kaum Yahudi. Kejadian ini berujung pada pemberontakan, peperangan, dan pertumpahan darah hingga hari ini. Tidak heran di tengah serangan Hamas masih banyak pihak yang bersimpati pada Palestina. Konflik hingga saat ini masih terus berlanjut namun tentu kita semua berharap agar warga Palestina bisa memperoleh kemerdekaannya dan perdamaian bisa tercipta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!